Intro Shalom dan puji Tuhan sederhana atas kebaikan Tuhan pada setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkebar-kebar Untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu Kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih ramah Kristus tajuk renungan kita pagi ini Yalah kongsikan misi Tuhan Mengapa? Mengapa kita perlu mengongsikan misi Tuhan pada sesama kita sebagai murid Tuhan? Nehemiah 2 ayat 18 mengatakan Ketika ku beritahukan kepada mereka Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku Dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku Berkatalah mereka Kami siap untuk membangun Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Nehemiah pasal 2 ayat 11 hingga 20 Ini merupakan kisah pembangunan semula tembok Yerusalem Sebuah ilustrasi Seringkali seorang pemimpin merasa Dia bersama beberapa orang pada malam hari memperhatikan secara saksama tembok kota Yerusalem yang runtuh Dia belum memberitahukan misi Tuhan tentang pembangunan semula tembok Yerusalem Baik kepada para imam, ketua, penguasa maupun petugas lain Dia perlu mengetahui lebih dahulu Seberapa besar keperluan dan bagaimana pelaksanaan pembangunan semula tembok itu Nehemiah tidak mungkin dapat membangun sendiri tembok itu Dia perlu membagikan misi pembangunan itu kepada orang-orang Yahudi Yaitu rencana Tuhan terhadap pembangunan semula Yerusalem Dan bagaimana Tuhan telah bekerja dengan luar biasa dalam mempersiapkan pembangunan itu Ketika mereka menerima misi itu Mereka bersemangat dengan menyatakan siap sedia Dan bahkan dengan semangat berkubar-kubar Mahu membangun dengan sekuat tenaga Saudara bagaimana dengan kita Tuhan Yesus telah memberikan misi dan terhadap Untuk menjadikan semua bangsa muridnya Suatu misi yang besar kepada Anda dan saya Namun mengapa tidak semua orang percaya mempunyai semangat yang sama Dalam melaksanakannya Mungkin mereka atau kita belum mengetahui dan memahami misi itu Marilah mulai dari diri sendiri Dengan bersedia menjadi muridnya Dan mahu mengongsikan misi besar ini kepada orang-orang di sekitar kita Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Untuk melibatkan diri dalam melaksanakan misi Tuhan Dalam hidup kita masing-masing Inilah doa dan harapan kita Kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk mengongsikan misi Tuhan kepada sesama kita Mari saudara Kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat Sampai maranata Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak di syurga terima kasih Karena memampukan kami Melaksanakan dan mengongsikan misi Tuhan Dalam hidup kami Di dalam nama Yesus Kita akan berdoa Amin Bapak di syurga terima kasih Bapak di syurga terima kasih